Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Edi Sandra, pemilih esoflora dan dosen IPB University Berikut ini saya akan bicara mengenai bagaimana kita menggunakan metode poliploid Tapi khusus dalam kaitan untuk mempercepat pembesaran diameter batang Teknologi ini sangat dimungkinkan untuk diaplikasikan karena sebenarnya sangat sederhana Hanya memang dalam pelaksananya cukup merepotkan Karena kita harus memanjat sesuai dengan tinggi batang bebas tabang Nah, prinsipnya dalam kita mempercepat pertumbuhan diameter batang ini adalah Bahwa pertumbuhan diameter batang disebabkan oleh pertumbuhan kambium Kambium membelah ke bagian dalam membentuk kayu dan keluar membentuk kulit Pertumbuhan diameter tadi itu atau pertumbuhan dari kambium ini Ini akan terhambat dengan adanya sel-sel yang berada di bagian luar dari kambium tersebut Karena secara tidak langsung sel-sel tadi itu akan menjadi penghambat di dalam pembelahan sel kambium tersebut Oleh sebab itulah seandainya penghambatan sel-sel yang di bagian luar itu bisa kita hilangkan Nah, bagaimana cara menghilangkannya dengan memutus ikatan dari sel-sel di bagian luar tersebut Dengan cara menyayat secara vertikal dari ujung atas ke ujung bawah Dengan demikian terlepaslah ikatan sel-sel yang bagian luar tersebut Dan sel kambium bisa membelah dengan tanpa harus mendorong ikatan atau sel-sel yang ada di bagian luar tersebut Hal ini sangat signifikan pengaruhnya Karena energi yang dibutuhkan untuk mendorong tadi itu sangat besar Sehingga kalau kita bisa membantu dengan cara meniadakan hambatan tersebut dengan proses penyayatan vertikal Maka pertumbuhan atau pembelahan sel-sel kambium tadi itu akan menjadi jauh lebih cepat Di samping itu juga kita bisa menambahkan suatu zat yang bisa melipat gandakan atau polifloid dari sel kambium tersebut Sehingga sel-sel kambium tadi itu bersifat polifloid Sel-sel kambium itu melipat kromosomnya sehingga ukuran sel kambium itu menjadi raksasa Nah hal ini akan lebih meningkatkan percepatan pembelahan diameter batang Dan hal ini sudah dilakukan dan hasilnya untuk tahap skala lab cukup spektakul Terima kasih